berikut saya akan memaparkan susunan acara pada hari ini diawali oleh pembukaan yang sedang berlangsung oleh saya sendiri pada hari ini kemudian dilanjutkan oleh Tilawah, oleh Santri dari BK1 Putra yang bernama Ferdian Anafilah kemudian sambutan dari Direktur Pendidikan yaitu Ustaz Syahil Ahmad kemudian acara inti pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator oleh Dr. Ana dengan pembicara yang sudah kita ketahui dari sisi medis yaitu Dr. Labi Kotulubabah Ahasmi spesialis anak kemudian dari Syariah ada Ustaz Aceh Motawakil Sirazuddin Iqbal SPDIMAG kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab juga kemudian jika sudah selesai nanti akan ada penutupan informasi dan doa juga oleh Ustaz Aceh untuk me-efektifkan waktu mari kita buka saja acara ini dengan baca bahas malam bersama-sama dan selanjutnya pembacaan Al-Quran oleh Santri Ferdian Anafilah baik kepada Ferdian Anafilah waktu dan tempat dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati 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 dengan klinik selamat menikmati selamat menikmati arahan selamat menikmati hubungan selamat menikmati selamat menikmati pelayanan pelayanan selamat menikmati 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 kita sudah jalankan beberapa kali dan mudah-mudahan dari program yang dijalankan ini pertemuan kita pada hari ini dalam rangka memberikan gambaran yang utuh lebih utuh lagi baik dari sisi medis dalam menghadapi COVID ini terkait dengan vaksin baik dari sisi syariah yang kalau kita bisa cari sebenarnya sudah banyak banget pandangan-pandangan ulama dalam mengeluarkan faktua-faktuanya terkait dengan vaksinasi ini kita yakini bahwa Allah SWT memberikan imunitas pada tubuh kita tetapi agama kita, Islam sudah memberikan istihan peluang istihan imunitas di setiap tubuh manusia ada tetapi apakah kita tidak mau berupaya ketika menghadapi ujian Allah hanya mengadakan apa yang Allah berikan tanpa berupaya untuk mempercepat apakah kita harus mendengar, melihat mereka-mereka yang berguburan dalam menghadapi pandemi ini dengan asumsi bahwa setiap tubuh memiliki imunitas ya kita yakini, setiap tubuh memiliki imun tetapi istihan yang dilakukan oleh para dokter yang memang ahli di bidangnya berupaya bagaimana imun yang ada dalam tubuh itu untuk bisa dipercepat dalam menghadapi pandemi ini sehingga daya tahan tubuh kita lebih optimal, lebih maksimal dan cepat yang akhirnya kita berupaya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala berikhtiar yang terbaik sehingga ketika aliazubillah sekiranya kita pun terpapar dengan pandemi ini insyaallah tidak memberikan dampak yang buruk pada tubuh oleh karena itu saya ulangi untuk kesekian kalinya kita sangat berharap apa yang sudah diupayakan dari bagian kesehatan beserta pendidikan mendapatkan dukungan yang maksimal dari para waris santri para santri agar mengikuti program ini tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kita bersama mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan wasilah sarana ini menjadi bagian dari kita memutus ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita khususnya dan kepada masyarakat sekitar secara umum itu saja yang bisa saya sampaikan dan terakhir saya ucapkan jazamu konferentasional kepada paditia khususnya serta tim kesehatan pembicara yang sudah merancang kegiatan ini sehingga bisa berjalan secara maksimal serta kehadiran para wali santri dalam mensukseskan kegiatan pada dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam 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 ya terima kasih kepada Ustaz Syahriel Ahmad selaku Direktur Pendidikan Darukur Amulia yang telah mengatakan baik selanjutnya kita bisa masuk ke inti acara kita yaitu penyuluhan virtual yang berjudul Vaksinasi COVID-19 dalam Perspektif Medis dan Syariah selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita yaitu Dr. Ana baik berikut akan saya tampilkan dan bacakan beberapa dari CV beliau sebentar apakah sudah terlihat? sudah ya? sudah itu Dr. Ana Raudah Aljannah lahirnya di Jakarta 20 Februari 1988 tinggal di Pesantan Darukur Amulia sudah menikah memiliki tiga anak satu anak laki-laki dan anak perempuan kemudian menyelesaikan pendidikan Fakultas Kedokteran yang di Uni Syarif Haidayatullah dan sekarang sedang menjalani Magister Administrasi Rumah Sakit di Universitas Kesaunggul Jakarta kemudian sekarang pekerjaannya sebagai salah satu senaga medis di Klinik Darukur Amulia dan staf pengajar di FKU ini Syarif Hidayatullah kemudian lumayan aktif ya beliau sudah di sekret organisasi dan berprestasi juga kemudian ini banyak ya pelatihan penelitian dan pengambilan masyarakatnya mungkin saya bacakan satu persatu kemudian baik saya kembalikan saya berikan kepada dokter dokter Ana dokter Ana waktu dan tempat kami persilakan apakah suara saya terdengar dokter Muti dengar dok baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Waala Surafil Ambiya Wa Al-Mursalin Waala Alihi Wa Sohbihi Ajma'in Amma Ba'du Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul via virtual zoom ya dalam rangka agenda penyuluhan kesehatan terkait vaksinasi COVID-19 yang dilihat dari perspektif syariah dan medis saat ini sudah hadir dua narasumber kita yang kompeten dalam bidangnya yang pertama adalah Ustadz Acep Mutawakil Sirazuddin Iqbal SPDI MAG Assalamualaikum Ustadz Acep Selamat bergabung Kemudian yang kedua pembicaraan yang kedua vaksinasi COVID-19 dari perspektif medis yang akan dibahas oleh dokter Labi Kotulu Baba Ahasmi spesialis anak Assalamualaikum dokter Iko Waalaikumsalam dokter Ana Assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Waalaikumsalam Untuk mempersingkat waktu pembicara pertama kita adalah Ustadz Acep Mutawakil Sirazuddin Iqbal SPDI MAG saya akan membacakan CV singkat beliau dokter Acep lahir di Garut tanggal 6 Juli tahun 1991 tinggalnya di Darul Quran Mulia 2 di Putra aktivitas sehari-hari sebagai seorang guru trainer dan da'i dan saat ini juga aktif di staff kurikulum Ulumul Syari'i dan di Darul Quran Training Center Riwat pendidikan beliau beliau lulus dari Anu Aimi Jakarta tahun 2013 kemudian dilanjutkan Alku 2 Depok 2015 dan melanjutkan S2-nya di Pasca Sarjana Iiki Jakarta tahun 2021 memiliki moto hidup bermanfaat untuk umat selamat dunia akhirat ya subhanallah ya luar biasa ada berbagai macam artikel yang sudah beliau buat seperti mari membaca memuliakan gurumu kemudian jagalah lisanmu muliakanlah ibumu itu semua sudah beliau tulis diakses bisa diakses via FB ya Ustadz ya kemudian ada beberapa buku yang sudah beliau buat juga yang pertama terkait metode pengajaran Al-Quran kemudian konsep Nas Jamal Al-Bana dan implikasinya terhadap penafsirannya dalam proses juga proses pembuatan buku mari menghafal Quran dan birul walidain Masya Allah ada berbagai macam training juga yang sudah beliau ikuti ya dari mulai training acara pes ke Ramadan kemudian acara taskif SMA IT Darul Quran kemudian acara Mabit ya di Almutazam Bogor dan terakhir beliau juga mengikuti pelatihan di Garut Kiat Santri Sukses Pondok di Pondok Kesantren Darul Aytam Garut ada juga berbagai macam kajian dakwah yang sudah beliau ikuti dari mulai kajian tafsir hadis tahsin Al-Quran kajian tematik Al-Quran kajian ahlak acara PHBI dan Tarbiatu Al-Aulad ini biasanya rutin juga diagendakan ya Ustadz dari SD untuk kegiatan tahsin dan seminar parenting juga dan kegiatan pembelajaran bahasa Arab ya Ustadz ya ya bahasa Arab di Wali Sandri juga baik untuk mempersingkat waktu dengan judul vaksinasi COVID-19 dari perspektif syariah waktu dan tempat Kepala Ustadz Acap dipersilahkan ya baik terima kasih dokter anak waktu presentasi 20 menit ya Ustadz 20 menit silahkan sekarang 9.30 berarti saya selesai 9.50 ya ya karena 20 menit ya ya Ustadz 20 menit baik ini suara saya sudah jelas ya dokter jelas ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Wa Ala Alihi Wassahbihi Wa Waala Amma Ba'du Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir di virtual ya Zoom ini untuk agenda webinar ini saya sangat berbahagia sekali bisa berjumpa dengan semuanya disini kita ucapkan ya Jazakumullah kepada yang pertama penyelenggara ya dari klinik Deki Masya Allah kemudian juga tadi yang memberikan sambutan dari direktur juga Alhamdulillah kemudian juga kepada semua wali santri Deki ya tentu ini mungkin wali santri ini semua berarti ya jadi dari berbagai unit ada ya perwakilan ya SMPIT Putra Putri kemudian juga SMA Putra Putri bahkan mungkin ada di unit yang lainnya mungkin ada yang dari SDIT kemudian juga ada dari TK dan FAUD gitu ya Alhamdulillah halakulihal untuk itu syukur ini kita apa implementasikan dalam kegiatan hari ini insyaAllah kemudian selanjutnya mari kita bersolat kepada Nabi kita Nabi Muhammad S.W.A.W. dengan sama-sama membaca Allahumma salli ala Sayyidina wa mulana Muhammad mudah-mudahan dengan salawat ini kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah S.W.A.W. 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 wali santri dan juga segenap yang hadir di agenda ini tentu saya disini diizinkan dan diamanahkan untuk memberikan materi terkait dengan vaksinasi COVID-19 dalam perspektif syariah nah itu nah sebelum saya membahas itu saya akan sedikit memberikan atau menyampaikan tentang salah satu hadis Nabi Muhammad S.W.A.W. sebagai motivasi belajar kita adalah Qala Rasulullah S.W.A.W. man khuraja fi tolabil ilmi fahuwa fisa bilillahi hatta ya rijia ini satu hadis sebagai motivasi untuk kita semua bahwa siapa saja yang keluar untuk tolabul ilmi untuk mencari ilmu ya artinya yang melaksanakan tolabul ilmi nah maka fahuwa fi sabirillahi hatta ya rijia maka sebenarnya pada hakikatnya dia itu berada pada jalan Allah ya maka insya Allah kita hadir disini mengharap pahala dari Allah dan insya Allah dimuliakan oleh Allah S.W.T kemudian yang kedua tentang wabah yang begitu dahsyat ya yang Masya Allah saya berpengalaman ya 2020 berangkat umroh di terakhir ya terakhir dimana perjalanan umroh itu ya paling akhir gitu ya paling akhir karena disana ada 60 trepel dan yang diizinkan hanya 15 sedangkan 45 lagi mereka harus ya terpaksa ya terpaksa harus keluar atau tidak melaksanakan umroh padahal sudah nyampe jedah gitu ya karena memang ada wabah ini gitu ya nah ini maka saya bersyukur juga bisa melaksanakan dan tentu yang menjadi kekhawatiran kita bersama adalah ya tentang wabah ini dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. disampaikan bahwa dari Aisyah disampaikan Aisyah berkata jadi Aisyah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. anita'un tentang ta'un ta'un itu kalau dalam apa terminologi yang lain ya atau dalam istilah yang lain disebut sebagai inna'u wabah un mu'ayyan jadi ta'un itu adalah satu wabah ya yang tertentu bahkan disebutkan juga yuhillu bil'ardi fayamutun nas maka ada di muka bumi tersebut si wabah tersebut dan banyak manusia yang meninggal karena wabah tersebut artinya karena wasilah wabah karena memang yang mencabut nyawa adalah Allah s.w.t seperti itu nah ini ketika ditanya tentang ta'un maka Rasulullah s.a.w. menjawab Pak Akbar Rasulullah itu memberikan informasi bahwa apa bahwa ta'un ini adalah yaitu sebagai adhab yang Allah mengutusnya limayyasha bagi yang dikendaki nah ini ya kemudian faj'alahulinnas nah ini yang menjadi kabar bergembirnya untuk kita faj'alahulinnas atau faj'alahulilmu'minin menjadikan wabah ini dijadikan bagi orang-orang mu'min rahmatan sebagai rahmat maka kita dalam menghadapi wabah ini harus terpikir dalam benak kita bahwa wabah ini karena kita sebagai seorang mu'min sebagai rahmat nah sebagai rahmat rahmatan tapi dalam hadis terusannya ya kita bacakan lagi bagaimana wabah ini bisa menjadi rahmat nah ini falaysa min abdin tidak ada seorang hamba ya yang kusufi baytihi atau dia tinggal di satu rumah di rumahnya artinya dia tidak kemana-mana kemudian setelah itu sobiron dengan dia bersabar muhtasiban juga dia mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang pertama dalam menghadapi wabah ini adalah menurut hadis ini pertama adalah sobiron bersabar kemudian muhtasiban mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala nah ini ini insya Allah akan menjadi sebuah pahala bahkan dilanjut ya hadisnya disampaikan bahwa ketika dia mengetahui bahwa ini adalah musibah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka dia memiliki seperti pahalanya orang syahid nah seperti itu jadi dalam pikiran kita sebagai seorang mu'min yang harus ada dalam pikiran kita adalah tentang bahwa wabah ini akan menjadi rahmat bagi kita di saat kita menghadapinya dengan benar dengan baik ya sabar kemudian mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan meyakini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala nah seperti itu nah maka sebagai manusia nah tentu ada ikhtiar ada ikhtiar untuk menghadapi wabah ini ada ikhtiar untuk menghadapi wabah ini hadirin semuanya yang hadir Alhamdulillah ya tadi kita sudah sampaikan hadisnya jadi jangan sampai nanti ketika kita ada misalkan anjuran protokol kesehatan memakai masker itu kalau sudah niatkan itu akan menjadi rahmat bagi kita akan menjadi rahmat berobat itu akan menjadi rahmat bagi kita karena apa? karena ini bagian daripada ikhtiar karena manusia ini itu ada dalam konsep harus ada ikhtiar dimana kalau kita sakit harus berobat dimana kalau ada wabah maka kita harus berusaha untuk mencegah wabah tersebut kemudian selanjutnya ini karena kita judulnya itu adalah tentang bagaimana pandangan syariah terhadap vaksinasi COVID-19 kan begitu ya maksudnya nah kita harus pahami dulu apa yang dimaksud dengan syariah ini apa yang dimaksud dengan syariah ini kalau secara bahasa syariah itu dimaknai dengan yaitu satu jalan yang lurus satu jalan yang lurus kemudian dalam terminologinya bahwa syariah disebutkan sebagai apa sebagai masyaru'ahu wahu li'ibadihil muslimin sesuatu yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya bagi hamba-hambanya yang islam ya kemudian min ahkamin wa kuwa'idin wa nudumin ya dari hukum-hukum gitu kan dari bagaimana kita mengikuti tatanan kehidupan manusia bagaimana baiknya seperti itu tujuannya apa li'iqo matil hayah li'iqo matil hayah al-adilah untuk adanya kehidupan yang baik yang baik bahkan disebutkan masolihin nas untuk ada kemaslahan bagi manusia bahkan disebutkan dalam termologi yang terakhirnya adalah untuk apa litahki kisah adatihim yaitu untuk mewujudkan kebahagiaan manusia ya fit dunya wal akhirah nah ini harus kita garis bawahi jadi adanya syariah ini adalah tujuannya adalah untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat nah itu ya nah itu syariah nah kemudian dalam syariah juga itu ada yang disebut sebagai makosidu syariah jadi ada tujuan-tujuan daripada syariah tersebut ada tujuannya kan sumbernya sudah jelas bahwa sumber syariah itu Al-Quran yaitu Al-Quran As-Sunnah yaitu hadis Nabi Muhammad S.W.A.W. kemudian wa-ijma'ul ulama dan apa kesepakatan para ulama nah berarti setiap ada hal ya sandaran kita landasan kita dari Al-Quran As-Sunnah kemudian ijma'ul ulama nah itu akan menjadi sesuatu yang nantinya hasilnya kalau kita mengaplikasikannya maka akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk apa? untuk kita di dunia dan di akhirat nah kembali lagi kepada yang tadi makosidu syariah tujuan daripada syariah jadi nanti itu ada ada tujuan-tujuan nah disini disebutkan bahwa makosidu syariah itu memang kan kalau makosid itu adanya adalah tujuan-tujuan nah cuman saya akan menyampaikan terkait dengan pengertiannya makosidu syariah diartikan disini adalah itu untuk menjaga umat itu dijaga dengan adanya tujuan syariah itu maka dijaga bagaimana tatanan kehidupan untuk umat dan kemaslahatannya dengan apa? dijalbil masoleh dengan mendatangkan kemaslahatan kemaslahatan wadar ilma fasid dan mencegah keburukan-keburukan atau kerusakan-kerusakan nah ini jadi ada dua ya jadi kita itu bisa mendatangkan maslahat dan bisa juga dengan meninggalkan keburukan-keburukan itu nah itu dari tujuan makosidu syariah ini nah ini ada pembagiannya makosidu syariah ada pembagiannya disana ada namanya ini sesuatu yang primer yang kalau orang tidak ada ini dan disebutkan sebagai pengertiannya adalah itu akan berhenti kehidupan kehidupan tetanan manusia gitu ya karena tidak ada ini nah ini disebutkan dalam beberapa kitab itu ada lima ada lima makosidu syariah itu ada lima menurut yang daruriah ini primer ini yang pertama adalah bagaimana kita bisa menjaga agama kita yang kedua adalah bagaimana kita juga menjaga jiwa diri kita menjaga jiwa kita kemudian menjaga akal kemudian menjaga keturunan kemudian menjaga harta nah ini sesuatu yang sangat primer yang sangat pokok artinya kalau kita tidak melakukan ini kalau tidak melaksanakan ini maka apa tadi ya tawak kofanidomu hayah jadi akan terputus ya semua tetanan kehidupan ketika kita tidak bisa menjaga yang lima ini nah itu terkait dengan makosidu syariah lalu kemudian ya kembali kepada yang tadi ya vaksinasi covid-19 ya perspektif syariah nah tadi sudah sudah mulai nyambung ya mulai nyambung nah bagian daripada ikhtiar kita sebagai manusia di saat ada wabah adalah kita menjaga ya disini kira-kira apa yang dijaga oh banyak disini ya yang terpenting adalah disini mungkin menjaganya adalah menjaga jiwa kita ya jiwa itu menjaga jiwa kita itu bukan hanya diri kita tapi juga kita terhadap orang lain nah makanya nanti akan dijelaskan beda antara penyakit biasa saja sama wabah gitu ya beda baik jamaah rohimakumullah dan seluruh wali santri yang hadir dan semua yang hadir di zoom ini saya akan teruskan ya penjelasan saya nah vaksinasi ini itu dalam syariah itu sangat dianjurkan ada beberapa dalil sebenarnya pembahasan ini ya kalau kita baca dari patwa MUI itu sebenarnya sudah jelas ya mereka ya jadi MUI itu mempatuakan yang merupakan representasi ya dari mayoritas ulama yang ada di kita jadi kalau ada pendapat satu orang itu bisa di kalahkan dengan pendapat kebanyakan orang itu kaidahnya jadi kalau sudah berkumpul ulama itu kalau gak salah saya Alhamdulillah kodaruban saya diizinkan bisa ditakdirkan juga bisa bertemu dengan Frob Huzaimah belajar sama beliau beliau adalah termasuk dari struktural juga dari MUI nah beliau itu menyampaikan bahwa memang di MUI itu bukan hanya pakar hadis saja bukan hanya pakar tafsir saja bukan hanya pakar fikir saja semuanya kumpul dan semua itu ada ijtimanya ada perkumpulannya supaya memutuskan atau mempatuakan mempatuakan sesuatu jadi kalau sudah sebenarnya kita sebagai orang Islam orang iman yang beriman yang ada di Indonesia ini Alhamdulillah sudah ada MUI yang merupakan organisasi independen yang bisa kita ikuti apanya fatwa-fatwanya karena kan kita kalau fatwa perorangan itu bisa dikalahkan dengan ijimah ulama ijimah ulama di sini adalah mungkin dalam kaitannya Indonesia adalah di MUI seperti itu ini sudah dijelaskan sebenarnya di MUI ini sudah dijelaskan semuanya ada beberapa landasan ini MUI juga menjelaskan beberapa landasan ini sebenarnya bisa kita baca cuman saya insya Allah akan menjelaskan singkatnya saja yang pertama dalam Islam itu disebutkan bahwa kita itu harus berikhtiar jika kita sakit maka ada hadis hendaklah kalian berobat semuanya Allah tidak menjadikan satu penyakit kecuali ada penyembuhannya ada juga obatnya dalam pandangan hadis ini ini sebenarnya instruksi dari Nabi kita dari Muhammad di saat kita merasa sakit maka kita harus berobat nah dalam kaitannya ini tentu ini masuk ke dalam konsep al-akhdu bil asbab yaitu kita ikhtiar al-akhdu bil asbab itu kita mencari sebab-sebab supaya kita sembuh walaupun memang Allah yang menakdirkan kita untuk sembuh tapi kita ada ikhtiar di sana yaitu kita disuruh untuk berobat nah tentu nah disini jelas ya ada daun ada dawaun ada penyakit ada obat tentu harus ada obatnya ya tentu harus ada obatnya nah Alhamdulillah agama kita agama Islam itu sangat lengkap sekali ya disini ada berobat yaitu dengan secara hisi konkret yaitu kita datang ke dokter kita kita sampaikan penyakit kita gitu ya kemudian juga kita juga lengkap dilengkapi dengan doa-doa ya yang nanti insya Allah itu akan menjadikan kita tenang hati ya kan jadi sebenarnya dua-duanya saling melengkapi ya antara yang hisi hisi itu yang konkret dan yang kedua antara yang maknawi ya yang itu misalkan dengan zikir dengan baca Quran itu kan juga syifat gitu ya nah cuman disini dalam hadis ini tentu adalah perintahnya secara konkret harus kita coba berangkat ke dokter memberitahu bahwa kita itu sakit sakit apa nanti dianalisa lah sama dokter nah seperti itu nah maka sekali lagi Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan untuk berobat nah ini ini yang menjadi poin pentingnya memerintahkan untuk berobat lalu kemudian ada pertanyaan dalam benak kita ini kan kita berobat dari sakit nah kemudian bagaimana ketika ada apa penyakit yang menular ya kan nah kalau berobat kita pribadi sendiri ya kalau pengen ngikutin sunaros itu dia berobat tapi kalau enggak juga sebenarnya gak jadi masalah ya kan tapi kan itu untuk pribadi misalkan dia sakitnya misalkan jantung yang tidak menular tapi kalau masalah penyakit yang menular maka dia wajib berobat kenapa karena itu akan berkaitan dengan orang lain ya karena akan berkaitan dengan orang lain dalam kaidahnya adalah kita tidak boleh mencelakakan orang kita yang terjangkit oleh karena kita gitu ya gara-gara kita tidak berobat nah maka kita wajib untuk berobat di saat apalagi penyakitnya penyakit menular seperti itu karena dalam kaidahnya tidak boleh kita mencelakakan orang lain seperti itu maka jika ada misalkan apa perintah ya protokol kesehatan jaga dan sebagainya nah kita indahkan karena supaya apa ya supaya itu kita menjaga diri kita dan orang lain ya kalau penyakit diri sendiri misalkan ya adalah yang berpenyakit apa itu bisa aja dia yang gak menular maksudnya ya tapi kalau yang menular maka sekali lagi itu wajib berobat seperti itu ya nah baik untuk selanjutnya adalah ini tadi sudah disampaikan ya terkait dengan berobat itu ya ada yang isi konkret kita datang ke dokter ya kemudian juga ada yang berbentuk seperti doa dan sebagainya ya bolehlah rukiah islami ya gitu ya rukiah syaniya gitu yang saling itu boleh doa-doanya saling melengkapi tapi dalam konteks hadis ini ya maka kita harus berobat secara real yaitu kita datang ke dokter menyampaikan terkait penyakit kita itu yang pertama hadis yang pertama kemudian selanjutnya ya dalam wabah ini sebenarnya ada apa informasi atau ada arahan dari Rasulullah alaihi wassalam yang itu bisa diterjemahkan dengan mengarah kepada pencegahan dalam sebuah hadis disebutkan ini sebenarnya sudah sudah pada tahu juga hadisnya wafirru minal majidum nah itu disuruh kita untuk apa lari dari majidum majidum itu penyakit yang menular lari dari penyakit yang menular kamata firru minal asad sebagaimana engkau lari dari singa gitu ya nah sebenarnya kalau vaksinasi ini bukan obat bukan mengobati tapi mencegah ya kalau dalam kaitannya ini jadi mencegah ya yaitu maka tadi disebutkan wafirru jadi kita mencegah dari celaka kita oleh apa oleh wabah ini maka dianalogikan ketika kita ketemu sama apa namanya singa ya masa iya sih kita ada singa di depan kita diem-diem aja hello misalkan singa gak mungkin kan kita bilang begitu orang kita udah mau ya 100% ya bukan 100% ya karena Allah yang menakdir dan kita gak tahu itu kejadiannya bagaimana ya kecuali kalau kita ketemu singanya di taman sapari ya itu juga ya berpotensi juga sebenarnya ya cuman yang jelas ketika ada penyakit yang menular itu dianalogikan dengan singa yang buas yang akan menerkam kita maka disuruh lari tapi serius larinya gitu ya jangan larinya ya diem-diem nyantai ya kena lah nah ini bisa diterjemahkan dengan upaya kita mencegah daripada yang namanya wabah ini itu mencegah gitu ya nah sebenarnya hadis-hadis seperti ini itu juga menjadi bagian ya menjadi bagian dalil-dalil yang disampaikan oleh patwa-patwa MUI gitu ya kalau patwa MUI itu jelas sekali semuanya rinci gitu ya nanti kita bisa baca karena memang langsung ke inti kalau patwa MUI ya nah saya disini insya Allah nggak lebih dari 20 menit tapi ternyata sekarang udah 9.51 gimana nih dok ya nggak apa Ustaz sampai 5 menit lagi Ustaz ya oke baik 5 menit lagi ya 5 menit lagi ini apa ya kayaknya saya kalau 20 menit jarang paling sedikit itu 45 kita ngikutin aja baik kita lanjut ya kemudian ada hadis yang ketiga hadis yang ketiga ini itu satu hadis yang mana di saat ada wabah itu ada instruksi ya dari Nabi kita disebutkan apabila kalian mendengar bihi dengan sesuatu ya dalam hal ini adalah wabah itu biardin di satu tempat maka kita tidak boleh datang ke sana tidak boleh datang ke sana wa'idawako'a biardin dan apabila kita pada posisi tempat itu ya kan ya tempat wabah itu maka kita jangan keluar ya lari nah hadis ini sebenarnya diterjemahkan juga sebagai upaya apa upaya pencegahan dimana kita ini kan nyuruhnya kalau ada yang wabah ya kita nggak boleh datang ke sana ya kan kalau kita di tempat wabah itu ya kita nggak boleh mencelakakan orang lain sudah aja diem kita tunggu takdir Allah gitu ya kan seperti itu ini kan juga sudah di apa namanya sudah kita ketahui bagaimana Umar bin Khotog itu tidak jadi datang ke Damascus ya ketika ada wabah karena apa beliau apa hariban kabur bukan kabur dia pergi dahiban pergi ila qadarillah yang takdir Allah yang lain kan takdir Allah yang satu datang ke sana mungkin dia terjangkit bisa jadi takdir yang kedua yaitu mencegah itu dia nggak jadi datang nggak jadi masuk ke Damascus itu seperti itu nah maka dalam hadis ini juga diterjemahkan sebagai hadis yang memberikan informasi bahwa Nabi menyuruh untuk kita ya mencegah dari wabah ini nah vaksinasi itu bagian daripada mencegah bagaimana wabah ini tidak apa namanya menyebar ya tidak menyebar ya sehingga nanti kalau kita semua melakukan ini ya melakukan vaksin ini vaksinasi ini maka tentu insya Allah menjadi bagian daripada ikhtiar kita namun ada beberapa hal ini karena 5 menit lagi saya akan sampaikan ya syariat menganjurkan ini saya kutip dari beberapa guru saya saya kutip dari beberapa guru saya terkait dengan syarat dianjurkannya vaksinasi ya ada syaratnya ada syaratnya ini perlu disampaikan yang pertama syaratnya adalah adanya kepastian tentang bahaya jika tidak dipaksin nah ini nanti dijelaskan itu sama dokter sama dokter nanti dijelaskan adanya kepastian ini kalau nggak vaksin bahaya nggak jadi harus nanti dipaksikan ini yang ngomong nanti dokter kemudian yang kedua adanya kemanjuran atau efisik efifikasi kemanjuran kan efifikasi yang diduga itu kuat jadi manjur diduga itu kuat disebut dalam bahasa fikirnya itu adhan arraji kemudian terhadap vaksin itu nah ini juga nanti dijelaskan nanti macam-macamnya apa bagaimana efikasinya nanti dijelaskan sama dokter itu yang kedua yang ketiga adanya kehalalan dan kesucian dari vaksin tersebut sesuai dengan patwa walaupun patwa MUI itu menjadi landasan ketika disampaikan terkait patwa MUI yang ada beberapa produk tanda kutip haram diharamkan oleh MUI tapi MUI disana menuliskan secara rinci dibolehkan dengan syarat ada itu ya nanti bisa dibaca oleh kita masing-masing itu ada itu derapnya ada kemudian selanjutnya ya itu baru ketiga ya yang keempat adalah aman dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar jadi vaksin ini harus aman dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar nah ini nanti dokter yang akan menyampaikannya nah seperti itu ya aman dan tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar ya kemudian tidak ada kondisi atau penyakit penyerta yang bisa menyebabkan terjadinya kemadotan yang lebih besar nah ini jadi menjadi syarat-syaratnya yang saya kutip dari guru saya alamahum dokter Taufik dia guru saya pakar di bidang fikir dan usul fikir beliau menyampaikan syarat-syarat dengan syarat yang tadi ya jadi jangan sampai nanti karena dalam kaedahnya jangan sampai nanti kemadotannya lebih besar nah ini nanti akan dijelaskan oleh dokter kita yang terkait dengan yang tadi efekasi kemudian juga apa penyakit penyerta itu ya karena ya ini insya Allah mungkin akan lebih jelasnya disampaikan oleh dokter ya yang berarti para medis ya mereka yang tahu tentang ini saya hanya menyampaikan dari perspektif syariah saja itu saja yang dapat saya sampaikan ala kulihal semua yang kita sampaikan ini adalah tujuannya untuk kebaikan kita bersama ini menjadi pandangan yang bisa meyakinkan diri kita karena sesuatu yang dilandasi dengan ilmu maka tentu akan merasa itminan itu tenang karena saya berlandaskan ilmu dan yang paling terpenting adalah semua yang kita lakukan adalah kita mengharap tadi rahmat dari Allah mengharap pahala dari Allah jadi jangan sampai nanti kita ngakunya terpaksa jadi kita melakukannya itu melakukan sesuatu perintah itu karena memang ada pahala di sana kita ikhtiar itu adalah bagian nabi menyuruh itu seperti itu itu saya jisakumulu atas perhatiannya mohon maaf atas segala kekurangan saya Aceh Mutawakil Sion Iqbal salam kepada semuanya saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan santri semua dideki mereka dimudahkan dalam belajarnya mereka bermanfaat ilmunya dan tentu mereka menjadi hafiz Quran 30 juz mungkin amin ya Allah ya Rabbul amin ya alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masya Allah Ustaz Aceh luar biasa pemaparannya mungkin nanti kita bisa di sesi diskusi ya Ustaz ya tanya jawab ya supaya mungkin bisa lebih interaktif untuk pemaparan terkait dari aspek syariah baik baik untuk para audiens atau para wali santri yang ingin bertanya nantinya bisa ketik di kolom chat ya umi habis kalian tuliskan namanya dan apa pertanyaannya ya ditujukan kepada siapa baik kita berlanjut untuk ke pembicara yang kedua Assalamualaikum Dr. Iko Waalaikumsalam Dr. Ana saya akan membacakan CV beliau beliau bernama lengkap Dr. Labi Kotul Lubaba Ahasmi spesialis anak lahir di Jakarta tanggal 17 Maret tahun 1989 beliau tinggal di daerah Jakarta Selatan ya Jakarta Selatan dan untuk profesi dokter umumnya lulus dari FKU in Jakarta pada tahun 2012 dan melanjutkan program pendidikan dokter spesialis anak ya di fakultas kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta betul ya Dr. Iko ya selesai di tahun 2021 banyak sekali pelatihan-pelatihan yang telah beliau ikuti yang terakhir beliau ikuti adalah pelatihan Indonesian PICU NICU update webinar series best nutrition for preterm infants dan kemudian ada juga pelatihan yang lain di Asia Pacific Academy of Pediatric Allergy Respirology and Immunology Congress in conjunction with six Indonesian Pediatric Allergy and Clinical Immunology kemudian ada juga karya tulis beliau yang sudah beliau buat yang pertama salah satunya terkait hubungan kadar C reaktif protein dengan stunting usia 2-5 tahun di Pucang Sawit Surakarta kemudian terkait gambaran panjang penis pada bayi baru lahir cukup bulan di RSUD di daerah Cepu kemudian rewet pekerjaan beliau beliau praktek sebelumnya menjadi dokter di RSUD Malimping kemudian pernah juga di RSUD Sentosa Bogor RSUD Rumah Sakit Hermina Jati Negara dan saat ini beliau menjadi dokter spesialis anak di rumah sakit Mas Mitra Jati Makmur dan salah satu juga dosen di FKU Jakarta baik itu CV singkat beliau untuk mempersingkat waktu kepada dokter Iko waktu dan tempat saya persilahkan Bismillahirrahmanirrahim terima kasih banyak dokter Ana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan saya Labi Kotulubaba biasa dipanggil Labi Koh atau Iko Selamat pagi kepada para guru dan para wali santri Darul Quran yang semoga senang siasa dirahmati oleh Allah saya izin share screen sebentar ya Apa sudah terlihat dokter Ana Belum masih loading Oke sudah terlihat jelas silakan dokter Labi Koh Bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan berdiskusi tentang vaksinasi sebagai salah satu upaya pencegahan covid pada anak karena bidang saya adalah di bidang anak jadi kita spesifik membahas ke arah anak karena saya diberitahukan juga bahwa disini santri-santrinya SMP dan SMA betul ya dokter Ana ya untuk yang pesantrinya SMP SMA jadi ini kita akan membahas tentang vaksinasi pada usia remaja mungkin anak dan remaja sebagai pendahuluan yang disebut anak itu kenapa sih kok remaja udah gede nih SMA kok masih disebut anak karena definisi dari WHO dan menurut undang-undang kesehatan kita memang yang definisi anak itu sejak konsepsi sampai dengan usia 18 bulan dan anak itu belum mampu melindungi diri sendiri sebagai pemerintah dan kita sebagai keluarga wajib melindungi anak dari bahaya termasuk salah satunya adalah bahaya covid-19 ini jadi untuk melindungi anak dari bahaya covid-19 itu merupakan tanggung jawab kita bersama karena orang keluarga itu bukan hanya keluarga umi abinya di rumah saja tapi keluarga juga termasuk guru-guru yang mengajar di mengajar kepada anak itu juga termasuk keluarga si anak jadi kita wajib melindungi anak dari berbagai macam bahaya salah satunya adalah bahaya covid-19 yang sedang marak ini nah ini merupakan peta sebaran kasus per provinsi untuk kasus covid-19 saya ambil dari kementerian kesehatan semalam tanggal 5 bulan 11 DKI Jakarta dan Jawa Barat masih punya kasus masih menduduki dua peringkat pertama ya jadi kasusnya masih lumayan tinggi walaupun dua bulan ini kasus sudah sangat turun dibandingkan bulan Juli yang piknya Masya Allah itu kemudian di sini ini adalah perbandingan jadi tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan kalau dilihat dari kurvanya ini kok covid lebih banyak anak laki-laki tidak covid lebih banyak anak perempuan tidak jadi antara anak laki-laki dan perempuan itu persentasinya sama ternyata kemudian ini sebaran covid sesuai usia kita lihat di sini yang usia 6-18 tahun yang warna biru yang positif itu sekitar 10-20% dari semua yang positif ini kemudian yang sampai dirawat dan diisolasi itu sekitar 15% yang sembuh cukup banyak memang 10-15% namun ada juga angka meninggal walaupun meninggal hanya 0,5% tapi kita tidak bisa mengabaikan kenapa anak ini bisa sampai meninggal karena covid yang 0,5% ini ini adalah angka kematian anak yang usia 6-18 tahun dikarenakan oleh covid kemudian ini kondisi di Indonesia per 5 November 2021 kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 272 juta ini baru yang selesai vaksinasi kedua itu baru 78 juta jadi kita masih hutang banyak untuk melengkapi vaksinasi sampai tercapai seluruhnya minimal 80% untuk mencapai kekebalan komunitas ini kita bahas di sini ini adalah penularan bisa dari orang yang bekerja pulang ke rumah disini adalah orang tua orang tua yang rentan kalau pulang ke rumah ini juga dia rentan membawa virus terus ini juga bisa ibu bekerja walaupun dia kadang di rumah saja tapi juga bisa mengerjakan yang lain karena mengerjakan banyak hal imunitas turun bisa juga terkena virus yang berakibat fatal terutama pada lansia kemudian ini kalau misalnya dari sini juga dia misalnya pergi jalan-jalan dengan keluarganya ini juga bisa menyebabkan penyebaran kenapa anak itu penting anak itu letaknya di sini anak bisa tertular dari dewasa bisa juga menularkan anak ini kita sering sebut sebagai silent spreader jadi dia penyebar tapi tanpa gejala jadi ternyata 67,3% kasus positif pada anak itu tanpa gejala tapi dia masih bisa tetap menularkan ke orang yang bekerja di luar kemudian dia bekerja di luar menularkan kepada orang-orang kantornya dia pulang ke rumah ada orang tuanya orang tuanya tertular kemudian dia juga pulang ke rumah ada keluarga kecilnya keluarga kecilnya ini akan terpapar juga ayahnya bekerja lagi kemudian akan terpapar 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 sehingga kasus akan semakin banyak nah itu kenapa dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengupayakan untuk secepatnya vaksin pada anak dan remaja itu dilakukan untuk yang remaja kita sudah mulai dari per Juni per Juni sudah dimulai untuk yang remaja untuk anak baru kemarin rekomendasinya keluar nah ini sangat penting karena dia memang dipertanyakan apakah si anak ini merupakan sumber penularan COVID yang terabaikan karena jarang sekali memang anak-anak dengan gejala berat tapi tidak bisa diabaikan karena dia tidak ada gejala berat atau bahkan tidak ada gejala sama sekali tapi dia bisa menyebarkan kepada orang-orang yang lebih rentan nah pencegahannya yaitu yang pertama pasti protokol kesehatan yang ketat di dewasa dan anak baik di rumah maupun di luar rumah seperti di sekolah di asrama atau di tempat ibadah nah anak yang dengan gejala ataupun ada kontak ini harusnya memang diperiksa swab antigen atau PCR kenapa? karena kita harus menghentikan kontak itu tadi kita sudah bahas kalau anak sekitar sebagian besar tidak ada gejala sama sekali tapi dia masih bisa menularkan kemudian pencegahan yang lainnya yaitu imunisasi terutama pada dewasa dan anak terutama ini pada remaja-remaja yang dengan mobilitasnya tinggi dan berkelompok itu kita juga harus mengupayakan vaksinasinya optimal nah ini dengan apa kalau misalnya dia tanpa masker ini kemungkinan penularannya 70% sekitar kalau misalnya dia pakai masker yang dia terkena covid terus dia ini adalah anak yang sehat aku kan gak apa-apa aku gak usah pakai masker tapi dia masih bisa terkena virus ini walaupun sih yang penderita covid pakai masker itu 5% anak sehat ini bisa terkena covid-19 nah kalau misalnya dua-duanya pakai masker kemungkinan penularan akan lebih kecil itu sekitar 1,5% jadi masker itu juga sangat penting untuk pencegahan virus corona ini nah ini merupakan jenis-jenis masker yang efektif untuk mencegah terjadinya penularan virus yang paling efektif memang yang namanya masker N95 tapi memang ini biasanya digunakan oleh tenaga medis yang kontak erat dengan pasien-pasien covid-19 kemudian ini efektifitasnya sekitar melindungi sekitar 95 sampai 100% kemudian untuk masker bedah itu efektifitasnya melindungi sekitar 80 sampai 90% dan kalau yang masker ada katupnya seperti ini efektifitasnya 80 sampai 95% mungkin ini juga banyak dijual tapi sudah tidak direkomendasikan yaitu masker skuba masker skuba itu hanya melindungi sekitar 0,5% saja jadi sebaiknya memang masker skuba ini dihindari yang lebih baik adalah masker kain boleh digunakan tapi dengan syarat masker kain yang tiga lapis ini sudah cukup melindungi sekitar 50 sampai 70% selain masker dia juga wajib kita juga wajib untuk menjaga jarat sekitar 1 sampai 2 meter untuk menghindari paparan droplet karena penuralan virus corona itu dari percikan droplet itu sehingga virus akan masuk ke dalam tubuh nah itu yang kemudian jika di dalam tubuhnya ada virus lagi dia batuk misalnya atau terus mengeluarkan droplet dropletnya akan terhirup oleh orang yang sehat orang yang sehat itu juga bisa terkena virus corona kemudian sering mencuci tangan dengan sabun dan air menalir kemudian dicuci dengan jangan lupa menggunakan sabun dan untuk penggunaan masker sebaiknya digunakan tidak lebih dari 4 jam saya mohon izin sebentar untuk angkat telefon di rumah sakit ini sepertinya silahkan dok di WA aja ya makasih oke selanjutnya ini yang tadi kita sudah bahas salah satu pencegahan untuk COVID-19 itu salah satunya adalah cuci tangan cuci tangan yang efektif kenapa harus 6 langkah seperti ini karena si virus itu bisa saja ada di mana saja bisa ada di lapak tangan atau di punggung tangan atau di sela-sela tangannya bisa juga di kuku-kuku kita makanya kita harus detail untuk membersihkan tangan supaya virus-virusnya itu tidak ada yang menempel sama sekali di tangan-tangan kita jempolnya harus diperhatikan kuku-kuku jarinya caranya ini harus diperhatikan 6 langkah ini kalau bisa harus dikerjakan apakah harus menggunakan air sebaiknya jika ada air dan air mengalir ini dikerjakan dengan air mengalir tapi kalau misalnya tidak ada air mengalirnya susah terjangkau kita sudah bisa menggunakan dengan hand sanitizer sekarang sudah banyak dijual di pasaran oke untuk pencegahan yang selanjutnya yaitu vaksin nah karena disini vaksin yang akan dibahas adalah vaksin yang direkomendasikan untuk anak dan remaja yaitu vaksinnya namanya CoronaVacin yang diproduksi langsung oleh negara kita sendiri Bio Farma dan sudah disertifikasi oleh MUI boleh digunakan nah ini isinya apa kalau yang CoronaVacin yaitu virus COVID-19 yang sudah di-inaktivasi atau sudah dilemahkan nah ini sebelum kita bahas vaksinnya kita harus tahu dulu apa itu vaksin apa itu vaksinasi apa itu imunitas dan apa itu imunisasi jadi vaksin itu adalah produknya produk yang masuk ke dalam tubuh untuk menstimulasi sistem kekebalan atau imunitasnya kalau vaksinasi itu adalah prosedurnya prosedur untuk memasukkan vaksin ke dalam tubuh itu namanya vaksinasi kalau imunisasi imunisasi itu adalah proses untuk membuat tubuh manusia terlindung dari suatu penyakit melalui proses vaksinasi jadi programnya adalah program imunisasi nah sedangkan imunitas itu sendiri imunitas adalah kemampuan kekebalan tubuh melawan suatu penyakit dengan imunisasi akan terbentuk imunitas sehingga masyarakat akan terlindungi dari penyakit-penyakit menular salah satunya adalah COVID-19 ini bagaimana sih cara kerja si vaksin itu kok bisa vaksin itu bisa disebut sebagai pencegahan COVID-19 karena si vaksin itu seperti yang tadi kita bahas vaksin itu isinya adalah bahan atau produk untuk menghasilkan sistem imun dari berbagai penyakit nah biasanya dia produk biologi dari vaksin dari virus itu atau bagian dari virus itu tersebut atau virus atau bakteri yang sudah dilemahkan kemudian vaksin akan merangsang sistem imunitas untuk membentuk yang namanya antibody atau tentara di dalam tubuh kita supaya ada yang melawan antibody atau si tentara itu akan melawan antigen antigen itu adalah virus yang virus materi virus yang masuk materi virus yang masuk itu akan dikenal oleh tentara-tentara tubuh kita sehingga kalau misalnya ada materi virus yang masuk atau antigen yang masuk itu akan muncul yang namanya reaksi imunitas bagaimana reaksi imunitasnya itu nah vaksin ini bekerja di dalam tubuh dengan proses yang namanya 3M yang pertama dia akan mengenali virus atau bakteri itu sebagai pembawa penyakit kemudian setelah dia kenal oh ini virus nih ini jahat kita harus lawan kalau misalnya dia masuk lagi nah ini prosesnya adalah dia akan membentuk yang namanya antibody antibody itu adalah tentara khusus jadi ketika ada virus itu yang masuk antibody akan kenal dia akan ingat sehingga bisa melawan si virus itu sehingga tidak menimbulkan gejala apakah setelah vaksin pasti tidak akan terkena covid tidak tidak begitu dia bisa terkena covid tapi tidak menimbulkan gejala yang berat karena tadi ketika virusnya itu masuk ada antibody atau ada tentara yang sudah mengenal si virus itu sendiri sehingga dia akan melawan si virusnya supaya tidak menimbulkan gejala yang berat tapi ketika dicek apakah dia masih akan positif misalnya itu masih bisa masih bisa positif tapi tujuan imunisasi atau tujuan vaksinasi adalah untuk mengurangi dia menjadi gejala yang berat ini yang tadi sudah disebutkan oleh dokter Acep saya kutip sedikit mengenai fatwa MUI untuk vaksin yang Sinovac atau CoronaVac yang diproduksi oleh Bia Pharma ini hukumnya suci dan halal jadi bisa kita gunakan dan terjamin keamanannya sudah dijamin oleh BP POM dan MUI kemudian ini sudah ada penelitiannya juga kalau dia aman terus dia toleransinya bagus pada anak-anak yang sehat dan remaja nah ini untuk ukuran level penelitiannya ini sudah level penelitian yang bagus jadi memang dari sudah banyak penelitian yang mengatakan kalau si vaksin yang dari virus COVID yang non-aktifkan atau dilemahkan yang CoronaVac itu itu efektif untuk digunakan pada anak dan remaja kemudian ini juga sudah ada rekomendasi dari BP POM untuk penggunaan vaksin ini untuk anak yang usia 12 sampai 17 tahun itu dosisnya kita pakai 0,5 cc nah ini dengan 0,5 cc saja sudah bisa membentuk immunogenesitas dan keamanan pada dosis ini kemudian dari data epidemiologinya juga ternyata mortalitasnya cukup tinggi atau angka kematiannya cukup tinggi di usia 10 sampai 18 tahun seperti yang tadi sudah kita bahas di atas makanya usia 10 sampai 18 tahun kalau bisa ini kita lindungi dengan si vaksin CoronaVac ini karena dari penelitiannya juga cukup efektif untuk menimbulkan sistem imun untuk melawan virus itu kemudian ini merupakan rekomendasi dari Ikatan Dokter Anang Indonesia pada tanggal 28 Juni 2021 untuk anak dan remaja jadi sudah bisa dilakukan dengan vaksin tersebut nah dasar pertimbangannya apa dari jadi untuk memberikan vaksin apalagi ini vaksin baru tidak mentang-mentang ini vaksin baru kita coba-coba untuk ngasih ke anak kita tidak tapi sudah ada penelitiannya namanya uji klinik mulai dari fase 1 fase 2 sampai dengan fase 3 biasanya nah ini hasil dari fase 1 dan fase 2 ternyata hasilnya cukup baik dari keamanannya nah dari keamanannya bagus kemudian KIPI atau kejadian KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi jadi setelah imunisasi ada keluhan apa kalau dari yang ini tidak ada bedanya antara yang diberikan vaksin dengan yang placebo itu adalah vaksin yang tidak ada isinya nah kemudian yang terbanyak KIPI-nya hanya nyeri ringan saja berupa merah atau nyeri di lokasi penyuntikannya saja KIPI yang serius atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius hanya ada satu kasus tapi itu pun tidak ada hubungannya dengan vaksin nah biasanya nah dari penelitian itu itu disebutkan bahwa ada di usia 3-11 tahun biasanya keluhannya hanya demam kemudian 12-17 tahun ini keluhannya hanya nyeri di lokasi suntikan tapi jarang ada yang demam nah kemudian ini adalah serokonversi dan imunogenisitasnya itu adalah kekebalannya jadi kekebalan anak yang sudah dapat imunisasi dosis kedua pada fase 1 itu terbentuk 100% nah untuk yang pada uji klinis fase 2 itu terbentuk sampai dengan 100% juga artinya kemudian dibandingkan dengan yang tidak diberikan vaksin vaksin covid itu ternyata pada anak-anak yang tidak diberikan vaksin covid itu tidak terbentuk antibodinya jadi tidak ada antibodi yang untuk melawan virus itu nah dosisnya berapa dosisnya 2 kali itu jaraknya 28 hari atau 1 bulan nah ini sudah akan menimbulkan keamanan dan sistem imun yang baik oke ini adalah ini memang data lama tapi saya rasa cukup penting karena vaksinasi ternyata itu efektif untuk mencegah 94% covid yang bergejala nah ini kan cukup memuaskan ya ternyata orang-orang yang sudah divaksinasi itu 94% terkena covid tapi dia tanpa gejala sama sekali kemudian disini juga disebutkan vaksinasi efektif dalam mencegah 96% perawatan karena covid jadi 96% orang yang sudah divaksinasi itu terkena covid tapi dia bisa isolasi di rumah tanpa harus isolasi di rumah sakit atau gejalanya hanya ringan saja nah ini ternyata juga yang mengembirakan juga ternyata vaksinasi ini juga efektif untuk mencegah 98% kematian karena covid jadi yang murni karena covid itu ternyata bisa nih dicegah sebanyak 98% nah ini merupakan rekomendasi dari PPIDAI nah sama tadi berdasarkan uji fase klinis 1 dan 2 ternyata aman terus serokonversinya dan imunogenisitasnya tinggi artinya dia berarti membentuk antibody dengan baik kemudian tetap juga harus di ada prinsip kehatian-hatian imunisasi dengan pertimbangan untuk yang paling penyelenggara imunisasi harus dilihat tingginya mobilitas dan kemungkinan berkerumun di luar rumah atau di tempat vaksinasinya kemudian juga harus ada pelaporan kipi atau keluhan ikutan pasca imunisasi dosis yang diberikan yaitu 0,5 cc itu disuntikan di lengan atas sebanyak 2 kali jaraknya 1 bulan nah kondisi apa saja yang tidak bisa diberikan vaksinasi diantaranya adalah ketika anak itu ada defisiensi imun primer defisiensi imun itu artinya dia imunitasnya memang rendah ada penyakit autoimun biasanya atau lupus kalau yang sering terdengar nih atau penyakit autoimun yang lain bisa juga atau ada penyakit penyakit keluhan otot seperti sindrom golen barem myelitis transversa acute immunitis encephalopo myelitis tapi ini biasanya ummi abinya ummi abinya ummi abinya kalau misalnya khawatir boleh dikonsultasikan ke dokter anaknya masing-masing apakah anak saya layak untuk diberikan vaksin atau tidak kemudian anak kanker yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi kemudian sedang mendapatkan pengobatan penekan sistem imun kemudian pada saat vaksinasi ada demam sebaiknya tidak tidak dilakukan kemudian baru sembuh dari covid kurang dari tiga bulan atau sebelumnya habis imunisasi yang lain misalnya imunisasi influenza tapi baru kurang dari satu bulan sebaiknya ditunda dulu terus pada kehamilan juga kalau bisa ditunda dulu hipertensi atau darah tinggi diabetes melitus atau adanya penyakit-penyakit kronik atau kelainan bawaan yang tidak terkendali biasanya imunisasi juga dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan juknis yang sudah ada nah kesiapan petugas sarana prasarana itu juga harus diperhatikan kemudian kalau bisa karena ini ini tinggalnya di asrama dokter Ana ya betul di asrama sudah 80% yang datang santrinya ya 80% imunisasi sebaiknya bersamaan untuk semua penghuni kalau disini kan sepenghuni rumah kalau misalnya di asrama sebaiknya memang dilakukan bersamaan kenapa jadi imunitas akan terbentuk juga bersamaan selanjutnya dilakukan pencatatan vaksinasi dan dilakukan pemantauan kipi ini merupakan kategori-kategori yang misalnya di rumah ada yang terkonfirmasi COVID ataupun OTG ini ada beberapa kondisi yang boleh ditunda atau bisa diberikan imunisasi pada anaknya nah ini yang tadi sudah dijelaskan jadi lokasi penyuntikannya itu di lengan atas namanya adalah otot deltoid disini kita akan suntikan suntikannya kalau misalnya di otot ini kita ambil yang ini jadi penyuntikannya akan garis lurus langsung masuk ke ototnya jadi kalau misalnya ada yang bilang kayaknya tadi nggak berasa nggak masuk kalau misalnya suntikannya seperti ini kemungkinan besar akan masuk karena kita sasarannya adalah otot suntikan sudut 90 derajat nah ini reaksi apa saja yang akan mungkin terjadi jika anak umi-abi dilakukan vaksinasi misalnya nah hampir sama dengan vaksin yang lain seperti ada reaksi lokal atau reaksi sistemik reaksi sistemik itu yang meribatkan seluruh tubuh reaksi lokal itu seperti nyeri atau bentak bengkak di tempat suntikan ada kemerahan ada abses atau terbentuk seperti bisul di tempat suntikan ada limpa denitis atau pembesaran kelenjar getah bening ada reaksi atau misalnya terjadi reaksi lokal yang berat itu kemerahan sampai bengkak dan nyeri sekali atau yang disebut dengan selulitis reaksi sistemiknya antara lainnya yaitu demam nyari otot seluruh tubuh juga bisa yang namanya myalgia walaupun hanya disuntik di bagian lengan saja tapi bisa juga menimbulkan nyari otot seluruh tubuh badannya menjadi lemah pusing ada perubahan nafsu makan bahkan bisa sampai diari juga kemudian reaksi lain bisa seperti reaksi alergi yang berat adalah shock anafilaxis atau bisa pingsan nah ini tapi apakah semua anak akan mengalami reaksi ini setelah imunisasi tidak tergantung dengan kondisi anak itu sendiri dan tidak bisa dilihat misalnya anak sepertinya kondisinya baik-baik saja sama-sama sehat berat badannya sama usianya sama tapi bisa reaksinya lain anak ini bisa tidak ada reaksi sama sekali kalau tidak ada reaksi apakah vaksinnya bekerja dok ya tetap bekerja tapi memang dia reaksi lokal atau reaksi sistemiknya misalnya tidak ada tapi ada juga temannya yang sampai dia demam terus nyeri otot seluruh tubuh itu juga bisa jadi masing-masing orang tidak bisa disamakan untuk reaksinya nah jadi vaksin itu aman reaksi sampingnya biasanya hanya ringan dan sementara seperti kemerahan atau bengkak di lokasi sumitikan saja nah gejala serius ada juga tapi jarang sekali terjadi nah cara mengatasi ketakutan dan nyering untuk fisik sebelum diimunisasi ototnya harus relax langannya ditekuk atau fleksi pahanya ditekuk ke dalam dan jangan dipaksa kalau misalnya dia dipaksa atau dia tidak relax biasanya akan lebih nyeri hasilnya kalau misalnya dia relax itu akan lebih tidak nyeri atau reaksi lokalnya akan lebih ringan biasanya nah untuk dukungan psikologisnya sebaiknya tidak ditakut-takuti jadi menyuruh untuk dilakukan imunisasi tapi dengan tidak menakuti-nakuti anak kemudian saat melakukan mungkin untuk tenaga kesehatannya saat melakukan imunisasi boleh didistraksi atau seperti diajak ngobrol bicara ditenangkan diminta untuk bernafas dalam supaya lebih relax dan misalnya oh anak saya mau vaksin nih saya kasih anti nyeri dulu aja supaya dia tidak nyeri setelah vaksin itu tidak direkomendasikan jadi tidak didokumentisikan pemberian anti-periotik atau anti nyeri profilaksis profilaksis itu sebelum dilakukan vaksinasi jadi sebaiknya tetap vaksinasi nanti akan diberikan anti-periotik dan diberikan jika ada indikasi saja jika tidak ada keluhan tidak ada reaksi apa-apa tidak usah diberikan tidak apa-apa oke ini adalah rekomendasi ikatan dokter enak Indonesia yang terbaru yaitu tanggal 2 November 2016 kabar baiknya adalah dari ikatan dokter anak Indonesia sudah merekomendasikan vaksin untuk usia 6 tahun ke atas jadi tidak hanya untuk remaja jadi untuk 6 tahun ke atas juga sudah bisa dilakukan pemberian vaksinnya yaitu yang jenis CoronaVac atau yang isinya adalah COVID-19 yang dilemahkan dosisnya sama 0,5 cc dengan interval 4 minggu atau 28 hari untuk kontraindikasinya hampir sama dengan penjelasan sebelumnya baik terima kasih banyak sudah mendengarkan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan Wallahummafiquillakummitarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih kepada dokter Iko atas pemaparannya yang sangat luar biasa selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi tanya jawab saat ini pukul 10.30 akan saya bacakan beberapa pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh para narasumber Ustadz dengan dokter Iko baik untuk pertanyaan yang pertama kepada Ustadz Acep ya Ustadz ya ya baik baik oke pertanyaannya adalah seberapa jauh urgen urgenitas halal haram vaksin terhadap kebutuhan mendesak akan harus segera tercapainya herd immunity sehingga pandemi ini akan segera berakhir seperti kita ketahui bahwa MUI telah mempatuakan beberapa vaksin halal dan beberapa yang tidak halal mohon jawabannya Ustadz syukran ya baik terima kasih ini yang nanya siapa disebutkan supaya saya tahu ya yang bertanya ini adalah orang tua orang tua dari sebentar Bapak Bapak Ali Rosidi ya Abi dari Zata Amani kelas 9F di K2 Putri Masya Allah Baru Allah Ustadz Baik ini berarti terkait dengan urgen apa urgen si apa tadi ke ini ya kemenesakan kemenesakan yang terkait faksin ini saya akan merujuk fatwa MUI dulu karena memang kita akan kembali kepada fatwa MUI yang memang sudah menjadi landasan kita sebagai orang muslim yang ada di Indonesia betul apa yang disampaikan bahwa ada beberapa yang difatuakan oleh MUI terkait dengan vaksin haram haram seperti itu nah salah satunya adalah AstraZeneca dan juga yang lainnya itu ada Pfizer juga itu juga ada yang di ini kan nah cuman disini bagusnya fatwa MUI itu artinya dia menjelaskan ini tidak hanya sekedar haram menjelaskan saya akan bacakan fatwa MUI-nya supaya ini menjadi landasan kita dipatuakanlah bahwa vaksin COVID-19 produk yang tadi disebutkan itu hukumnya hukumnya haram karena dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi ini fatwa MUI kemudian ini jawaban yang mungkin tadi ditanyakan penggunaan vaksin COVID-19 produk tersebut pada saat ini mubah atau dibolehkan ya karena nah ini disebutkan oleh MUI ya kenapa dibolehkan ya mubah pertama ada kondisi kebutuhan yang mendesat yaitu alhajah atau hajah syar'inya yang menuduki kondisi darurat syar'i darurat syar'inya jadi itu ya kondisinya darurat yang kedua ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya bahaya atau risiko patah jika tidak sedar dilakukan vaksinasi nah ini juga ada kan rekomendasinya bahwa memang kalau enggak ya sedangkan kebutuhannya mendesak ya berarti harus gitu ya harus sudah dilakukan kemudian yang ketiga ya C ketersediaan vaksin COVID-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi COVID guna ikhtiar menujukan kekebalan kelompok herd immunity atau herd immunity itu ya itu yang ke yang C ya kemudian yang D ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah dan yang terakhir pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 mengingat keterbatasan vaksin yang tersedia nah jadi melalui patwa MUI ini walaupun memang diharamkan oleh patwa tersebut tapi boleh digunakan mubah mubah itu boleh dengan ketentuan yang tadi ketentuan yang tadi yang disebutkan ada lima ya dari A sampai E berarti ya nah itu ya jadi tadi berarti sangat penting gitu ya memang hal-halam itu penting cuman karena keterdesakan sekarang ya dipatwakan sama MUI dibolehkan mubah boleh ya tadi karena alasan yang tadi yang tadi saya sebutkan itu saja jawabannya dokter baik Ustadz Hacep syukur antas jawabannya mungkin dilengkapi dari dokter Iko mungkin dok terkait pro kontra halal haram vaksin ini karena tidak bisa dipungkiri di masyarakat ini ada kelompok-kelompok yang kategori pro dan kontra dengan vaksinasi bagaimana pendapat dokter Iko terkait hal ini oke terima kasih dokter Ana terima kasih Ustadz Hacep pemaparan yang luar biasa saya sangat setuju dengan Ustadz Hacep juga jadi kalau dari segi medis ini semua vaksin yang ada di yang sudah masuk di Indonesia pada dasarnya bagus pada dasarnya efektifnya sama untuk membentuk kekebalan apa yang ada itu sebaiknya digunakan dan untuk kontroversi halal haram saya manut MUI jadi untuk penggunaannya apa saja yang kalau dari medis apa saja yang tersedia itu sebaiknya itu yang digunakan seperti tentunya juga dengan syarat-syarat yang tadi sudah Ustadz Hacep paparkan kalau misalnya mau menggunakan misalnya menggunakan yang belum keluar sertifikat halalnya dari MUI misalnya merek-merek tertentu nah itu juga kita harus memperhatikan apakah ada doruratnya untuk kita menggunakan vaksin yang itu misalnya anak kita harus vaksin segera tapi yang tersedia hanya Pfizer yang tadi sudah disebutkan bahwa dia bersinggungan dengan tripsin babi nah itu juga kalau misalnya bundanya yakin atau Umi Abinya yakin gak apa-apa karena itu kita dalam kondisi darurat dan untuk membentuk kekebalan karena manfaatnya lebih besar daripada mudorotnya menurut saya seperti itu dokter Ana baik syukuran dokter Iko atas penjelasannya yang sangat luar biasa ya jadi Abi Umi sekalian tadi ya sudah disampaikan bahwa semua vaksin yang masuk ke Indonesia ini sudah melalui uji klinis ya sudah ada tiga tahapan uji klinis dan terkait tadi juga keamanannya insyaallah sudah dilakukan uji klinis sehingga insyaallah aman aman untuk diberikan dan terkait boleh tidaknya hal-halamnya ini sudah direkomendasikan dari MUI sudah diperbolehkan ya Ustaz ya karena ini kondisi yang darurat artinya sesuatu yang darurat kalau misalkan manfaatnya lebih besar ya tentunya kategorinya mubah ya diperbolehkan untuk dilaksanakan baik ada tambahan silakan jadi yang tadi saya sebutkan itu hanya memutuskan jadi putusan dari fatwa MUI nah sebelumnya kan ada tuh menimbang itu semua disampaikan dari-dari-nya semua disampaikan dari-dari-nya saya hanya membacakan yang singkatnya saja jadi memutuskan apa karena dari-dari-nya itu juga banyak dari MUI itu begitu dok ya jadi kembali lagi tadi fatwa MUI ini kan ijitima ulama ya Ustaz ya jadi yang tertinggi jadi artinya kita tentunya mengikuti ya keputusan yang sudah direkomendasikan dari MUI tersebut kemudian pertanyaan selanjutnya dokter kepada dokter Iko ya tadi sudah saya rinci pertanyaannya terkait ada berbagai macam jenis vaksin nih yang ada di Indonesia ya nah kira-kira dari jenis-jenis vaksin tersebut yang mana yang kategori paling efektif paling efektif paling aman untuk usia anak gitu karena nih banyak beberapa jenisnya terkadang juga ketersediaan kan kita juga mengikuti stok ya stok dari yang adanya apa itu yang kita berikan ya selama memang dia sudah sesuai untuk persyaratan sudah boleh untuk dilakukan vaksin silahkan dokter Iko untuk jawabannya ya terima kasih jadi vaksin yang masuk ke Indonesia ada beberapa jenis dan betul tadi semua sudah melalui uji klinis fase 1 dan fase 2 yang tentunya sangat aman dan efektifitasnya baik membentuk imunitas dengan baik jadi vaksin apapun yang tersedia ya itu dilakukan selama syarat-syaratnya terpenuhi tidak ada kontraindikasi misalnya ada kontraindikasi ya tidak bisa dilakukan dokter Ana jadi tidak ada rekomendasi khusus harus menggunakan vaksin A atau vaksin B atau vaksin C atau lebih baik vaksin A daripada vaksin B itu tidak tapi untuk anak yang usia 6 tahun yang rekomendasi terbaru memang idei merekomendasikan kalau bisa pakai CoronaVac atau Sinovac atau pakai yang vaksin COVID yang dilemahkan itu seperti itu tapi kalau untuk rekomendasi yang remaja itu sudah boleh yang lainnya juga sudah boleh Pfizer sudah diperbolehkan juga ya Pfizer dengan Sinovac jadi tergantung ketersediaan tadi baik terima kasih dokter ikuh jawabannya kemudian ada lagi pertanyaan lain kalau misalkan seseorang diberikan satu jenis vaksin saya contohkan ya dia AstraZeneca gitu ya tadi sempat disebutkan ya kemudian untuk dosis keduanya ini apakah harus jenis vaksin yang sama ataukah bisa dengan jenis vaksin yang lain mungkin kepada dokter Iko bisa dibantu untuk dijawab silahkan terima kasih untuk membentuk imunitas yang baik itu sebaiknya jika diberikan dosis pertamanya itu adalah vaksin A yang kedua sebaiknya memang vaksin A karena itu akan lebih maksimal bekerjanya karena masing-masing vaksin itu juga ada cara kerjanya jadi dia akan efektif setelah diberikan dua dosis kalau misalnya dia diberikan yang pertama vaksin A kemudian yang kedua adalah vaksin B itu tidak membentuk imunitas yang optimal karena cara kerjanya lain jadi sebaiknya jika yang pertama diberikan vaksin A yang kedua juga diberikannya adalah vaksin A kan sudah tertera di kartu imunisasinya biasanya yang tertera itu apa ya nanti yang kedua mengikuti yang tertera di kartu imunisasi seperti itu oke baik syukur Dr. Iko kemudian lagi pertanyaan yang lain nih banyak sekali pertanyaannya mungkin saya pilih karena memang terkait waktu ya ditujukan ke Dr. Iko lagi terkait kira-kira kondisi apa yang memungkinkan anak untuk ditunda dilakukan vaksin jadi kan ada yang kategori kontraindikasi ya Dr. Iko yang tidak boleh diberikan tapi sebenarnya ada juga kondisi sebenarnya dia bisa untuk dilakukan vaksin cuma ditunda gitu ya misalkan apakah dia mengalami batuk pilek apakah bisa divaksin gitu mungkin bisa dijelaskan lebih agak terperinci terkait kondisi-kondisi yang mungkin ditunda untuk pemberian vaksin ataupun yang boleh silakan Dr. Iko terima kasih tadi sudah dipaparkan ya sebelumnya di materi sebelumnya ada beberapa kondisi yang kontraindikasi atau tidak boleh tapi bukan tidak boleh mutlak seperti pada saat screening kan sudah ada kartu screeningnya misalnya umiabi mau melakukan putra-putrinya melakukan vaksin itu jangan khawatir karena sudah ada meja screening sendiri misalnya dia ada demam di atas 38 biasanya itu akan ditunda untuk dilakukan vaksinasi atau anaknya ada hipertensi lodo kan anak-anak tidak mungkin dia hipertensi ada di anak yang namanya hipertensi esensial kalau misalnya dia ada riwayat hipertensi tapi dia terkontrol dengan obat itu tidak apa-apa dilakukan tapi kalau pada saat dia akan dilakukan imunisasi tapi ternyata tensinya tidak terkontrol sebaiknya ditunda dulu sampai dengan tensinya terkontrol kemudian apakah batuk pilek merupakan kontraindikasi dari vaksin jika batuk pileknya tidak berat itu tidak apa-apa dilakukan vaksin sebenarnya jadi tidak harus misalnya aduh saya pilek nih saya vaksinnya besok aja atau nunggu yang periode berikutnya tidak kalau misalnya dia infeksi saluran pernafasannya tidak berat kategorinya kategorinya ringan saja itu masih bisa dilakukan vaksin jadi tidak usah ditunda sebaiknya lebih cepat lebih baik baik jadi kalau kategorinya pusing-pusing gitu ya dokteriko atau mungkin batuk-batuk ringan itu tidak masalah ya mungkin kalau muntah ringan nafsu maka menurun tidak ada masalah ya untuk vaksin ya tidak ada masalah aman ya untuk diberikan kemudian selanjutnya lagi nih untuk dokter ikoh lagi nih ya terkait interval ya interval pemberian vaksin ya untuk terutama untuk penyintas ya untuk penyintas covid itu kira-kira pemberian vaksinnya itu jadanya berapa lama untuk pemberian vaksin yang pertama kalaupun misalkan dia sudah mendapatkan vaksin yang pertama kemudian dia terkena gitu nah untuk vaksin yang keduanya dosis keduanya itu kira-kira yang aman intervalnya berapa lama silakan dokteriko untuk penyintas memang disarankan tiga bulan pasca dinyatakan negatif baru bisa dilakukan vaksin tapi ketika sudah dia dapat vaksin pertama kemudian dia kodarullah terkena covid ya misalnya dia kena covid tapi besoknya dia sudah jadwal vaksin itu bisa ditunda sama ditundanya tiga bulan kemudian baru bisa dilakukan vaksin yang kedua jadi jedanya tiga bulan setelah dinyatakan negatif dari covid itu sendiri kalau yang ada terbaru itu ya yang jeda 21 bulan itu apakah bisa digunakan atau memang kita tetap mengikuti interval tiga bulan dokteriko yang terakhir kalau gak salah dari Kemenkes terbaru satu bulan jedanya apa tetap tiga bulan sebaiknya tiga bulan sebaiknya memang tiga bulan sebaiknya memang tiga bulan jeda jeda dari dia negatif covid baru kita bisa melakukan vaksinasi itu sendiri kalau boleh tahu mungkin kenapa tiga bulan dokteriko ini ada lagi yang nitip pertanyaan kenapa tiga bulan dok silahkan dok karena si covid itu sendiri itu akan jadi masih akan tetap di situ jadi harapannya kenapa tiga bulan imunitasnya antibody dari tubuh kita itu sudah mulai turun sehingga kita tambah lagi pakai yang si vaksinnya itu sendiri karena di tiga bulan setelah covid itu itu memang masih ada antibody yang dia masih bisa melawan si virus corona itu sendiri namun setelah tiga bulan itu kadarnya akan turun makanya kita anjurkan untuk melakukan vaksinasinya itu di setelah tiga bulan terinfeksi seperti itu oke baik tapi kalau terkait untuk vaksin yang diberikan berarti tersesuai ketersediaan ya kalau memang adanya Pfizer ya silahkan diberikan Pfizer kalau memang adanya Sinovac diberikan Sinovac tergantung ketersediaan ya cuman memang sebaiknya tiga bulan ya tapi kalau seandainya nih dengan kondisi ternyata dia di vaksinnya itu kurang dari tiga bulan jedanya itu boleh gak dokter Iko misalkan ada kasus gitu ya di lapangan dia belum tiga bulan ya tapi karena kan ternyata ada tuh ya apa namanya rekomendasi boleh jeda satu bulan untuk penyintas gitu itu bagaimana apakah gak ada masalah ya gak ada masalah aman ya insya Allah ya dia mau dia jedanya tiga bulan kenapa tiga bulan ya itu karena dia di tiga bulan itu dia masih punya tentara istilahnya masih punya antibody dari yang terinfeksi yang terinfeksi covid itu gitu tapi kalau misalnya ternyata dijadwalkannya oh jadwalnya ini udah ada jadwal berikutnya lagi enam bulan mendatang jadi dia tidak mungkin untuk melakukan vaksin satu setelah dia enam bulan karena kalau misalnya dia dijeda tiga bulan dia baru akan dapat vaksin lagi enam bulan karena jadwalnya baru ada enam bulan mendatang itu juga gak apa-apa oke baik mungkin kita ke Ustaz Acap dulu Ustaz nih nanti kita lanjut ke dokter Iko ya ini ada pertanyaan juga Ustaz terkait apa namanya untuk umroh ya umroh dan haji umroh dan haji ini kan salah satu syaratnya memang sudah harus divaksin ya Ustaz ya dan kalau di Arab Saudi menurut informasi vaksin yang diterima adalah vaksin Pfizer ya katanya sudah jelas kehalalannya dan seterusnya ini menurut Ustaz bagaimana nih terkait pemberian vaksin untuk yang melakukan umroh dan haji silahkan Ustaz hanya menerima Pfizer ya Pfizer dan apa Pfizer mungkin Moderna bisa bagaimana Ustaz bisa dibantu dijawab masih unmute bisa di open audio belum dibuka audionya Ustaz Afwan ah ya maaf tadi ya baik jawabannya begini ini kan saya juga sudah baca ini jadi begini jadi kan ada kebingungan kalau di Arab itu udah halal kok Indonesia kenapa masih dipatuakan haram kondisi kita di Indonesia masa di Arab memang ya kita ngikutin yang ada di kita berbeda jadi kita ngikutin karena kita di Indonesia nah justru ketika ada negara lain menghalalkan berarti kita lebih berarti apa ya membuat di sini aja sudah dibolehkan karena dengan dengan kondisi tertentu Pfizer itu dibolehkan dengan kondisi tertentu itu kata MUI ya apalagi di sana gitu ya nah maka ya kalau memang misalkan mau misalkan bentuk vaksinnya selama memang itu tadi sudah jelaskan sudah ada halalnya walaupun ada juga yang dipatukan haram tapi dibolehkan tadi mubah tadi ya contohnya seperti yang tadi disebutkan maka silahkan aja justru kalau ada negara lain menghalalkan justru oh yaudah gitu kan di Indonesia itu ngubah diboleh dikatakan karena ada ketetuan yang mendesak dan sebagainya yang tadi disebutkan nah kemudian di arah disuruh dihalalkan karena ada patuanya juga seperti itu kalau misalkan ada patuanya nah maka tadi jadi kita nggak usah bingung yang jelas kita mengikuti ya arahan-arahan MUI ya MUI juga walaupun mengharakam tapi tetap masih membolehkan karena kondisi gitu ya jadi ini bukan jawaban saya sebenarnya ini jawaban dari ya patu MUI itu insyaallah jadi kalau jawaban saya kan sendiri kalau MUI itu udah ulama masyaallah gitu pakar-pakar ada yang profesor ada yang ruptur di bidangnya masing-masing nah maka kita menyimak dan membaca dan bahkan mengamalkan insyaallah hasil daripada ijma ya keputusan atau apa namanya kesepakatan dari para ulama yang ada di Indonesia baik itu syukran usat ace patas jawabannya selanjutnya kepada dokter ikoh juga terkait kondisi anak yang mengalami batuk pilek ada batuk pilek demam kemudian kondisinya ini pada dosis pertama sudah selesai kemudian pada saat dosis kedua ternyata mengalami batuk pilek yang berkepanjangan dan ada demam juga sehingga ditunda nih untuk pemberian vaksinnya nah kira-kira pemberian vaksinnya ini untuk kondisi tersebut apakah sebenarnya misalkan contoh anak yang memiliki rintis alergi gitu ya bersin setiap pagi atau mungkin batuk-batuk yang tadi yang sudah disebutkan batuk-batuk flu yang ringan gitu ya sebenarnya kan gak ada masalah untuk diberikan vaksin tapi kalau untuk kondisi seperti itu yang ada batuk alergi atau mungkin alergi dingin alergi debu apakah itu memang menjadi salah satu kontraindikasi atau ditunda untuk pemberian vaksin silahkan dokter Iko terima kasih jadi yang pertama kita harus tahu dulu ya penyebab batuk pileknya si anak berkepanjangan itu karena apa penyebabnya kalau karena alergi ya di sebaiknya dihindari alerginya dipantau alerginya alergi apa ya terus dihindari alerginya karena prinsip penanganan alergi ya harus alerginya dihindari jadi bukan bukan pakai obat sebenarnya tapi kalau misalnya dia memang ada alergi berat misalnya dan mengharuskan atau ada misalnya alerginya mencetuskan asma dan asmanya dia harus terkontrol dengan penggunaan anti-inflamasi atau steroid biasanya kalau misalnya dosisnya ringan itu gak apa-apa masih gak apa-apa dilakukan imunisasi bukan suatu kontraindikasi tapi misalnya dia pakai dosis tinggi berkepanjangan nah itu yang tidak boleh tapi jarang sekali anak-anak alergi pakai dosis steroid dosis tinggi yang berkepanjangan ya dokterana biasanya anak-anak yang penggunaan steroid dosis tinggi itu dan berkepanjangan pada pasien-pasien dengan kanker atau autoimun biasanya jadi untuk batuk pilek itu sendiri memang bukan kontraindikasi mutlak untuk dilakukan si vaksinasi itu sendiri nah kalau misalnya dia berkepanjangan batuknya jangan-jangan ada ada yang lain bukan karena si alergi jangan-jangan ada infeksi yang lain yang harus kita waspadai gitu jadi intinya harus dipaksikan dulu ya batuk pileknya ini karena apa ya mungkin-mungkin terkait batuk flu yang berkepanjangan mungkin perlu dilakukan pemersihan penunjang lanjutannya dokter ikoh ya mungkin perlu dironsen ataupun cek lab darah gitu ya atau mungkin dikonsultasikan ke dokter spesialis mungkin ya supaya lebih komprehensif untuk penanganannya baik selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi nih untuk dokter ikoh juga terkait masih teng vaksin kalau misalkan seseorang ternyata sudah diberikan vaksin dosis pertama dosis pertamanya itu dengan Pfizer dengan Pfizer ini ada titipan pertanyaan kemudian walau alam ternyata pas lagi pelaksanaan untuk dosis yang keduanya itu bukan Pfizer yang diberikan itu jenis vaksin yang berbeda dan ternyata sudah terlanjur untuk diberikan ini ada kasus di luar nah itu bagaimana nih dok apakah kan tadi kan harusnya jenis yang sama ya pemberiannya ya kalau satunya Cinovac kedua Cinovac juga tapi kalau misalkan ternyata sudah terlanjur untuk diberikan apakah ada efek buat tubuhnya dia terkait vaksin tersebut akibat vaksin tersebut dokter ikoh ya terima kasih sebaiknya memang vaksin yang sama ya kalau misalnya sudah kejadian seperti itu mungkin bisa lapor ke tenaga kesehatannya ini dapat dua vaksin yang berbeda karena Pfizer dengan Cinovac itu lumayan beda cara kerjanya apakah nanti dari tenaga kesehatannya akan melapor kemudian akan diberikan dosis satu lagi untuk Cinovacnya mungkin bisa seperti itu tapi sebaiknya memang kalau kasus seperti ini ini dilaporkan karena kan memang rekomendasinya ya vaksin A dengan vaksin A vaksin B dengan vaksin B gitu jadi kalau misalnya ada yang bersilangan seperti itu memang sebaiknya dilaporkan dan untuk efektivitasnya yaitu cara kerjanya beda sebenarnya jadi yang satu itu memang memasukkan materi virusnya untuk membentuk si kekebalan yang satu virus yang diremahkan yang untuk membentuk kekebalan tapi dua-duanya sebenarnya sama-sama sama-sama bagus dengan cara kerja yang beda untuk efektivitasnya pasti efektivitasnya misalnya A dengan A itu bisa membentuk 90% tapi kalau misalnya A tapi yang keduanya B ini mungkin akan menurun sedikit untuk efektivitasnya gitu jadi mungkin bisa dilaporkan untuk apakah dia bisa untuk mendapatkan dosis satu lagi dengan vaksin yang sama ya oke berarti intinya tetap dilaporkan ya dan diperbaiki ya terkait pemberdayaan itu bisa jadi mungkin kadang-kadang di lapangan karena terlalu banyak mungkin ya yang melakukan vaksinasi terkait input pikernya mungkin ya input pikernya kadang-kadang harusnya dia di dosis satu yang diberikan Sinovac ternyata yang ter input contohnya yang lain gitu ya dan ternyata pas dosis kedua kan harus sesuai jenis vaksin yang sama sesuai yang ada di data pikernya gitu ya dan ternyata ya memang harus yang sama kalaupun yang berbeda berarti kan harus di evaluasi kembali ya terkait pemberian vaksinasi tersebut baik kemudian ini masih kepada dokter Iko sudah-sudah 10.55 mungkin satu atau dua pertanyaan lagi ya untuk dokter Iko terkait KIPI nih dokter Iko untuk pemberian vaksin ya jadi kita ini terakhir sudah kurang lebih 40% ya pemberian vaksinasi untuk santri masih ada sekitar 60% lagi yang masih belum dikarenakan terkait apa ya perizinan dari orang tua ya karena kita tidak berani untuk melakukan kalau tidak ada izin dari orang tua nah ini kira-kira mungkin bisa dijelaskan ya terkait KIPI atau efek samping dari vaksin tersebut artinya supaya mungkin para Umi Abi Wali Santri semuanya ini merasa lebih tenang gitu bahwa vaksin yang diberikan ini memang ada tapi mungkin sifatnya ringan atau seperti apa gitu dokter Iko supaya tidak ada kekhawatiran yang berlebihan gitu terkait efek samping atau KIPI yang terjadi untuk vaksinasi COVID ini silahkan dokter Iko oke terima kasih dokter jadi terkait dengan KIPI seperti tadi kita sudah diskusikan ada beberapa ada kategori KIPI ringan sedang sampai berat nah pada anak-anak seringnya memang kejadian KIPI-nya itu ringan jadi ada yang namanya reaksi lokal atau reaksi hanya di tempat suntikan saja seperti nyeri atau kemerahan atau kalau misalnya dia berlanjut bisa menjadi seperti bisul gitu tapi itu itu kalau misalnya kejadian seperti itu biasanya kan ada setelah imunisasi ada kontak person-nya dokter Ana ya nah jadi bisa dilaporkan misalnya dok anak saya setelah imunisasi demam tapi sebaiknya diukur demamnya berapa derajat nah nanti itu akan jadi laporan KIPI nah itu untuk kalau misalnya reaksi sistemik itu bisa terjadi demam atau mialgia mialgia itu nyeri seluruh otot jadi yang disuntik tangannya tapi seluruh tubuhnya bagian-bagian ototnya semua nyeri itu juga bisa terjadi nah itu juga merupakan salah satu KIPI dari vaksin sebenarnya hampir semua vaksin KIPI-nya itu sama seperti itu nah yang berat itu adalah penurunan kesadaran atau kita bilang yang shock anafilaxis itu makanya kenapa setelah imunisasi kita ada observasi 30 menit dulu karena kita harus melihat apakah ada reaksi karena kalau untuk yang shock anafilaxis itu reaksi cepat biasanya jadi tidak mungkin kejadian setelah berhari-hari misalnya hari ini divaksin besoknya baru gejala berat yang shock anafilaxis itu tidak itu kemungkinan besar pasti ada penyebab yang lain yang dia menjadikan dia shock anafilaxis kalau shock anafilaxis kejadiannya harus cepat di 30 menit pertama itu jadi misalnya dia 30 menit aman insya Allah gejala berat itu tidak ada nah paling sering di anak-anak itu memang munculnya ya gejala ringan itu seperti gejala lokal aja nyerilah bengkak di bagian suntiknya merah nah itu gak usah diapa-apain gak apa-apa cukup boleh dikasih anti nyeri dan di kompres air hangat aja baik jazakumullah khair nih kepada dokter Iko dan Ustadz Acep mungkin sebelum diakhiri closing statement ya dokter dan Ustadz ya terkait vaksinasi ini mungkin Ustadz Acep fokus mungkin dari perspektif syariah ya untuk closing statement nya dan untuk dokter Iko mungkin dari segi medisnya silahkan Ustadz Acep dulu mungkin closing statement nya Ustadz ya baik manusia itu harus mengikuti yang namanya ada ikhtiar-ikhtiar untuk bisa mencegah dari wabah ya kemudian yang kedua insyaallah ketika dilandasi dengan ilmu maka akan membuat hati kita tenang dan mengamalkan sesuatu juga akan merasa tenang itu saja jazakumullah syukur Ustadz selanjutnya kepada dokter Iko silahkan closing statement nya dok terima kasih jadi pada dasarnya vaksinasi itu baik untuk hal yang baik kenapa kita harus tunda lama-lama lebih cepat lebih baik vaksin tercapai sepenuhnya covid hilang dari muka bumi kita bisa hidup normal terima kasih amin itu yang kita idam-idamkan dari semuanya semoga pandemi covid ini segera berakhir dan segera selesai supaya kita bisa hidup normal kembali aktivitas normal kembali tanpa adanya keterbatasan dalam kita beraktifitas tanpa adanya harus di lockdown atau dalam kondisi keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang lainnya mungkin sedikit dari saya kesimpulannya bahwa tadi ya kita sebagai manusia harus memberikan ikhtiar yang maksimal ya Ustadz ya dokter ya ikhtiar yang maksimal untuk mencapai tadi ya heart immunity tadi salah satunya dengan melakukan vaksinasi covid-19 diharapkan dengan kita melakukan vaksinasi covid-19 akan terbentuk heart immunity dan tentunya kita juga bisa terhindar ya dari penyakit ini kalaupun kita sudah divaksin dan ternyata terinfeksi tadi sudah dokter Iko sampaikan kondisinya akan jauh lebih ringan ya gejalannya dokter Iko ya dan mungkin recovery-nya pun atau penyembuhannya akan jauh lebih cepat dibandingkan yang mungkin yang tidak divaksin ya dan yang terpenting selain vaksin tetap ya protokol ya Dr. ACF dokter Iko betul ya protokol kesehatan tetap wajib untuk dilakukan jangan pernah apa ya jangan pernah longgar ya untuk melakukan protokol kesehatan karena kuncinya tetap di protokol sudah divaksin tapi kalau protokol kesehatannya lemah ada kemungkinan terinfeksi tapi kalau sudah vaksin protokol kesehatannya dijalankan dengan ketat insya Allah kita aman dan tidak tidak terinfeksi kalaupun terinfeksi tadi ya akan jauh lebih ringan gejalannya baik mohon maaf Abi Umi sekalian karena waktunya sudah pukul 11 jadi tidak semua pertanyaan saya saya sampaikan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Acep dan dokter Iko bisa bermanfaat untuk semuanya dan tadi sudah disampaikan untuk yang belum vaksin segera vaksin ya agar terbentuk imunitas tubuh yang kuat dan tentunya segera bisa di apa namanya pandemi ini akan segera berakhir baik mohon maaf bila ada kekurangan dari saya selaku moderator bila hitofiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC ke dokter Gigi disana muti ya silahkan dokter muti ya terima kasih kepada dokter Ana yang telah memandu ini acara kita pada hari ini masya Allah luar biasa sekali ya materi kita pada hari ini semoga para peserta para wali santri umi abi yang kutahadir pada acara hari ini bisa semakin terserahkan ya mendapatkan tambahan wawasan dan juga jika merasa dirasa bermanfaat bisa dipaparkan kembali mungkin kepada wali santri yang lain ya kepada yang lain agar menjadi salah satu upaya kita juga untuk barangkali mendapatkan pahala amalan jariah gitu ya amin ya sepuluh penutupan saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa informasi-informasi dari klinik dari Rukulamulia ini pada sampai pada hari ini telah mengadakan vaksinasi empat kali dengan total santri yang sudah divaksin itu sekitar setibu 281 dengan rencian yang telah menyelesaikan dua dosis sebanyak 577 orang dan satu dosis sebanyak 704 orang untuk recana vaksin selanjutnya yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat yaitu pada tanggal 12 November yaitu Sinovac dosis 1 dan 2 kemudian hari Sabtu tanggal 13 November keesokan harinya untuk vaksin Caesar dosis 2 kemudian untuk link pendaftaran mungkin bisa di share ya nanti oleh pihak klinik di kolom chat juga bagi Umi Abi yang telah mengisi dalam rangka mendaftarkan santrinya terima kasih karena klinik dari klinik Deki sudah merekap ada dari SMA 298 orang dari SMP 642 642 orang yang untuk mengikuti kegiatan tersebut saya ucapkan jazakum Wahren Kasiron bagi Umi Abi yang berniat mendaftarkan diri santrinya namun belum mengisi link kami tunggu hingga Senin tanggal 28 November 2021 pukul 18.00 jadi Umi Abi mungkin setelah ini setelah webinar ini bisa berdiskusi ataupun menimbang-nimbang jadi sekiranya bisa diisi jadi mohon maaf mungkin jika terkesan lebih cepat karena pihak klinik juga katanya membutuhkan untuk proses pendataan baik sekiranya ini informasi yang bisa saya sampaikan mungkin tadi dari host minta untuk foto jadi bisa dibuka dulu kameranya untuk Umi Abi yang ingin terlihat juga sekalian ada berapa halaman di sini jadi bisa berapa kali foto ada 4 halaman oke berarti kita 4 kali bisa dibuka semuanya Umi ditunggu sebentar ya sebelumnya nanti setelah ini setelah sesi ini akan dilanjutkan oleh doa bersama dan penutupan oke boleh bisa dimulai dari sekarang ya Ustaz baik saya ambil halaman pertama ya oke satu dua tiga klik halaman kedua satu dua tiga halaman ketiga satu dua tiga di halaman terakhir ya satu dua tiga oke sudah ya Ustaz ya sudah sudah segeran ya oke baik selanjutnya dilakukan pada pembacaan doa oleh Ustaz Acef Kutawakil waktu dan tepat diperselahkan Ustaz baik mari kita berdoa yang pertama kita doakan adalah kedua orang tua kita ya mudah-mudahan mereka diberikan oleh Allah keberkahan dalam hidupnya dan usia yang panjang beli yang sudah meninggal orang tuanya kita berdoa untuk mendapatkan ampunan ya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga diterima amal ibadah yang kedua kita berdoa untuk guru-guru kita karena kita bisa seperti ini adalah bagian daripada ikhtiar guru-guru kita yang ketiga kita doa untuk kita semua untuk kita semua kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesehatan lahir dan batin keluarga kita anak-anak kita keturunan kita semuanya diberikan kesehatan dan diberikan keturunan yang soli-soli untuk itu maka mari biar istikbar terlebih dahulu tiga kali dan tolong di aminkan Astagfirullahalazim 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 Alhamdulillah 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 Terima kasih kepada Ustaz Aceh baik terima kasih juga sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Wali Santri yang telah menghadiri acara ini dari awal sampai akhir terima kasih juga kepada sumber utama kita yaitu Ustaz Aceh Mutawakil dan dokter Labi Kotul Babah Ahasmi, spesialis anak yang telah memaparkan informasi mengenai vaksinasi ini, Masya Allah luar biasa, terima kasih juga kepada panitia yang telah bertugas dan berpartisipasi dalam keberlangsungan acara kita hari ini petugas acara, para LUNA, para IT dan media saya ucapkan terima kasih, baik kita tutup saja acara kita hari ini dengan baca hamdallah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukuran Ustaz Aceh Dr. Iqon Umi Abi semua syukuran Syukuran Ustaz Amin, amin, amin Saya pamit ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. Terima kasih.